Tim Direkturat Reser Sesatuan Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat mengamankan JM di kediamannya Dusun Mandar, Labuan Eji, Lobok Timur. Kediaman JM menjadi incaran aparat kepolisian karena selama ini dicurigai menjadi pengedar narkoba jenis sabun. JM bahkan seringkali menjadikan rumahnya sebagai tempat transaksi barang haram ini. Saat ditangkap, pelaku yang juga karyawan swasta ini tidak melakukan perlawanan apapun. Dan di tangan tersangka, polisi menyita 4,19 narkoba jenis sabun yang ditemukan dalam bungkus rokok sebagai barang bukti. Tersangka juga langsung digelandang ke Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di mana di pelaku ini pekerjaannya swasta. Dibunga pelaku ini adalah sebagai pengedar. Pengedar dan juga pengobusi narkobika karena pelaku positif urin. Urinnya positif menggunakan sabun. Dari penangkapan yang kita lakukan dan penyelidikan yang sudah lama kita lakukan terkait dengan pelaku ini, kita mendapatkan dan kita melakukan pengurusahaan di tempat kediaman yang bersangkutan. Kita temukan barang bukti berupa narkotika jenis sabun yang beratnya 5 gram. Sementara itu dari pengakuan tersangka sebelum tertangkap, tersangka mengaku tengah belajar menjadi pengedar sejak 3 bulan terakhir ini. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam kurungan penjara 20 tahun karena melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.